Halo semuanya, selamat datang di Islam Invest tempat dimana kita bisa ngobrol tentang saham karena saham itu menyenangkan, asik dan sangat perlu bagi kita semua kali ini kita akan membicarakan soal saham yang mungkin jarang didengar nama sahamnya adalah Digital Turbin, kode saham APPS kita lihat kode sahamnya kalau di, ya home maps nih Digital Turbin, kode saham APPS jadi, apa sebenarnya perusahaan Digital Turbin ini? intinya perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang mobile platform yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan terhadap handphone dan dia mempunyai bentuk usaha yang sangat unik yaitu untuk memaksimalkan bagi developer handphone agar handphonenya bisa semakin maksimal dan juga memaksimalkan bagi advertiser atau pengiklan agar iklannya lebih tepat sasaran ini adalah website resmi Digital Turbin coba kita lihat dia mempunyai dua segmen konsumen bagi Digital Turbin yaitu ada operator atau OEM yaitu pembuat HP nah Digital Turbin bisa membantu para developer untuk memaksimalkan operating system tersebut dan juga bagi pengiklan agar iklannya lebih tepat sasaran dan mengena jadi dia unik ya pangsa pasarnya itu bagi developer dan juga bagi advertiser dua sumber pemasukan bagi Digital Turbin kita lihat berdasarkan websitenya Digital Turbin sudah dipakai di 400 juta device di 190 negara dan memiliki 40 lebih partner utama on device media dan kita lihat dia memiliki dua konsumen ya yaitu operator dan advertiser kita lihat ini dia operator dia mengembangkan aplikasi web portal dan discovery toolbar jadi semacam tool-tool agar HP itu maksimal penggunaannya dia juga mempunyai first screen notification minus screen dan juga single tap install intinya untuk memaksimalkan dan memodifikasi handphone kita lihat bagi advertiser dia juga memiliki kegunaan yaitu agar scale dia lihat agar costnya juga murah dan aman dari fraud menjangkau audiens dan memiliki sinergi terhadap handphone jadi intinya bentuk usahanya sangat unik ya beda dari yang lain padahal kalau kita lihat penggunaan handphone hari itu semakin banyak penggunanya jadi yang saya lihat saya percaya bahwa kedepannya Digital Turbin ini akan semakin berkembang karena dia memaksimalkan handphone bagi pembuat handphone dan pengembang aplikasi dan dia juga memaksimalkan penggunaan handphone bagi advertiser atau pengiklan dan itu sangat penting di zaman sekarang yang kita semua memakai handphone dan kalau kita lihat dia juga memiliki sudah memiliki partner yang cukup banyak ya menurut web setup sininya dia juga sudah berpartner dengan Samsung Verizon AT&T Xiaomi Telefinica Uber T-Mobile Pandora dan masih banyak lagi ya ini merek-merek terkenal semua sepertinya merek-merek ini juga sudah menggunakan produk dari Digital Turbin ini jadi intinya justru kalau nama-nama besar seperti ini saja mau pakai Digital Turbin artinya mereka mempunyai sumber konsumen yang sangat kuat dan mempunyai retensi yang sangat tinggi jadi yang gak gampang untuk berpindah ke pesaing dan lagi pula pesaingnya juga sangat sedikit artinya bisnis Digital Turbin ini sebenarnya memiliki mode atau dinding yang tinggi bagi pengguna untuk berpindah ke merek lain artinya ini sangat-sangat potensial sekali untuk berkembang kita lihat patronnya ada HTC, ASUS, Synctel, Sony, Globe itu luar biasa kalau kita lihat nama-nama besar semua ada TL, Shell, Twitter, Zillow, GroupM coba kita lihat lagi intinya ini saya percaya bahwa bisnis ini ke depan akan semakin berkembang apalagi pesaingnya masih sedikit dan bisnis model seperti ini sangat dibutuhkan di zaman seperti sekarang oke coba kita lihat perkembangan sahamnya nih pertalian perhatikan growth-nya ini adalah growth revenue atau pendapatan dari Digital Turbin yang paling kita perhatikan adalah tahun-tahun terakhir ini ini mungkin tahun-tahun awalnya datanya masih belum terlalu akurat tapi kita lihat tahun-tahun terakhir ini dia semakin berkembang lihat growth-nya di tahun 2020 di kuartal pertama dia year-on-year quarterly growth-nya dia 44% di kuartal kedua dia 90% dan di kuartal ketiga dia bahkan menembus sampai 115% year-on-year quarterly growth artinya bisnis Digital Turbin ini sekarang sedang berkembang pesat dan yang lebih menarik lagi dengan perkembangan yang seperti ini dia memiliki price to sales-nya itu masih sangat murah yaitu 36% untuk sebuah perusahaan yang bertipe growth stock atau perusahaan yang dia itu masih berkembang price to sales 36% kalau saya bilang masih cukup murah murah kita lihat market kapitalnya menurut situs yahoo finance dia memiliki market kapital di 5 miliar dolar by the way dia juga sudah membutuhkan untung ya price price earningnya tapi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk perusahaan yang tipe growth stock seperti ini price earning itu tidak bisa dijadikan patokan karena kalau kita lihat dari sini price earningnya terkesan sangat mahal sekali padahal bukan itu intinya inti dari perusahaan growth stock itu adalah mengembangkan bisnisnya jadi laba yang didapatkan itu akan langsung diputar lagi untuk mengembangkan perusahaan yang akhirnya dia tidak fokus kepada mendapatan laba tapi fokusnya adalah mengembangkan perusahaan jadi price to earning ratio ini sebenarnya kurang tepat untuk menilai sebuah saham yang tipe growth stock lebih tepat kalau kita pakai price to sales-nya yaitu di angka 36 kita lihat market capitalnya dia di 5 miliar dolar sedangkan pendapatannya kita lihat di finansial dia revenue terbarunya di 167 juta sebenarnya cukup cukup banyak dia pendapatannya untuk market capital yang di angka 6 miliar dolar dengan pendapatan 167 juta itu cukup cukup banyak ya menurut konsensusnya dari yahoo finance dia selalu bisa mengungguli prediksi konsensus ya dari kuartal 4 2019 kuartal 1 kuartal 2 2020 kuartal 3 2020 dia selalu berhasil mengungguli prediksi dari konsensus dan kalau kita lihat annual revenue nya juga selalu naik ya ini bahkan yang tahun 2017 18 dan 18 dia masih membukakan membukukan rugi mulai tahun 2020 ini dia sudah mulai mencetak laba kalau kuartal ligrosnya juga bahkan kuartal pertumbuhan kuartalnya pun selalu naik ya berarti kami dari mulai revenue nya 36 juta dolar naiknya 39 59 kita sekarang sampai 70 juta oke jadi intinya perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat bagus kalau menurut yahoo finance yang kita lihat menurut marketbit kita berdah lebih detik lagi digitilatrubin ini bergerak di komputer dan teknologi kode nah kode sahamnya APPS debt to equity ratio sangat kecil perusahaan ini hampir tidak punya utang ini sangat bagus sekali jadi meskipun dia karena rasionya di 0,89 tapi tidak masalah karena dia utangnya sedikit jadi tidak terlalu akan berefek ini PI seperti saya bilang tadi tidak perlu kita perhatikan terlalu detil intinya dia sudah mencetak labah dan annual sesuanya di 138 juta dolar price to sales nya di 36 cukup murah book value nya di 0,89 per share atau price to book value nya di 63 jadi kalau dilihat dari price to book value cukup mahal ya karena di 63 tapi kita lihat lagi modal bisnisnya itu modal bisnisnya dia tidak memiliki aset aset yang tidak bergerak dia bergerak di bidang digital yang otomatis dia tidak memiliki aset tetap seperti tanah bangunan atau properties yang terlalu banyak asetnya berupa aset intelijensi yang mungkin kalau dinilai tidak begitu akurat maka ini tidak bisa kita jadikan potokan untuk menilai mahal atau mengurangi sebuah saham di bidang teknologi kita lihat net income nya di 13 juta nih surprisingly dia mempunyai return on equity nya di 38% ROI nya sangat tinggi dan return aset nya di 17% juga cukup bagus market kapital nya masih tergolong kecil dia hanya 5 miliar dolar kalau untuk ukuran perusahaan di Indonesia 5 miliar dolar market kapital itu sangat besar ini sahamnya dia cenderung naik ya dari 30 hari naik 90 hari masih naik dan 1 tahun juga terus naik karena dia seiring dengan kenaikan dari pendapatannya revenue nya yang selalu naik juga akan selaras dengan naiknya harga sahamnya dan saya percaya bahwa kedepannya perusahaan ini akan masih terus berkembang kenapa? kalau kita lihat historinya kuartal terakhir aja kuartal ke 3 2020 dia memiliki growth year on year nya itu 115% itu sangat tinggi sekali kalau kita lihat rasa-rasanya gak mungkin kalau tiba-tiba langsung di kuartal ke 4 2020 lalu kuartal ke 1 2021 tiba-tiba langsung pertumbuhannya minus itu saya rasa itu kemungkinan yang sangat kecil sekali jadi kemungkinan akan terus tumbuh terus tumbuh semakin besar disini pendapatannya kalaupun dia pendapatannya gak sampai 115% minimal bisa masih berada di atas 50% growth nya dan artinya kalau growth nya masih di atas 50% itu masih tergolong tinggi yang akan berefek pada kenaikan harga saham yang semakin naik pula makanya saya percaya 1 tahun ke depan pertumbuhan dari saham digital turbin ini paling minim bisa mencapai growth sebanyak 100% kita lihat tahun 2021 bulan Desember apakah predisi saya ini sesuai atau tidak tapi saya sangat percaya bahwa dalam 1 tahun ke depan bisa mencapai growth lebih dari 100% dan kita lihat rekomendasi dari Ituro dia bahkan memiliki posisi strong buy meskipun dia posisi sahamnya dianggap sedikit over value tapi secara overall dia masih memiliki strong buy rekomendasinya yang artinya dia masih memiliki potensi untuk semakin naik lagi baik itu teman-teman saya berinvestasi di Ituro dengan kode akun saya SLLA88 bagi teman-teman yang ingin kepo ingin lihat ingin follow atau ingin copy portfolio saya silahkan saja sekian review saya mengenai saham digital turbin ini saham yang menurut saya akan semakin berkembang oke teman-teman jadi sekian saja pembahasan saham kita kali ini klik like bila Anda suka komen dan subscribe jika Anda belum sampai jumpa di video berikutnya salam investasi selamat menikmati selamat menikmati